Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Tutorial Nah teman-teman di video kali ini disini saya memberikan informasi Kalau misalkan untuk mengaktifkan power monitor yang teman-teman ya tau sendiri ya Untuk mengukur kecepatan FPS gitu kan game dan sebagainya Nah di MIUI 14 ini ada perubahan atau ada perbedaan teman-teman ya Dan juga disini sudah tidak bisa diakses oleh aplikasi MI APPA Nah biasanya saya disini selalu menggunakan aplikasi MI APPA ya Nah ini dia ya teman-teman Padahal disini untuk aplikasinya sudah saya update ke versi terbaru Tetapi ketika saya coba untuk pakai dari sini ya teman-teman ya Kemudian kita coba masuk ke dalam sini Developer option seperti ini dia itu gak bisa Malah nyuruh kita aktifin lagi opsi pengembangnya dengan mengetik versi MIUI sebanyak 7 kali ya Nah disini kok eran kenapa gitu kan Kemungkinan si aplikasi ini gak support untuk di MIUI 14 Android 13 teman-teman ya Nah jadi untuk alternatif lainnya teman-teman bisa langsung saja masuk ke sini ya Ke pengaturan kemudian langsung ke setelan tambahan Langsung ke opsi developer teman-teman ya Nah opsi pengembang Nah kemarin ini kan sebelum update ke MIUI 14 itu namanya power monitor ya Di opsi pengembang sekarang sudah beda teman-teman Pasti disini nyari-nyari kok mana gak ada power monitor gitu kan Nah disini sekarang sudah berubah Nah itu namanya menjadi konsumsi ya konsumsi daya kalau gak salah nih ya teman-teman Disini kita coba lihat Barangkali disini teman-teman ada yang bingung ya Nah ini pokoknya di bawah HWUI rendering profile Nah di bawah ini ada konsumsi daya Sebelumnya ini namanya power monitor Gitu teman-teman ya Nah konsumsi daya Jadi disini ada keterangannya nih alat untuk memantau konsumsi daya katanya Nah kalau kita klik di dalamnya ini ada nih Frame rate monitor tools Ada current monitor tools juga Kemudian juga ada show process activity ya Nah teman-teman tinggal dipilih aja yang ini nih Start Nah ini baru nanti power monitornya aktif teman-teman Seperti ini ya 120 fps Termasuk disini ada keterangan buat suhu Kemudian juga ada penggunaan RAM atau memori teman-teman Seperti itu ya Oke simpel sekali kan teman-teman Ya itu aja ya Ini hanya segedar informasi aja Bagi teman-teman disini mungkin Yang bingung pada saat mengaktifkan power monitor Dimana di MIUI 14 Sekarang sudah berubah teman-teman Seperti itu ya Oke terima kasih dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Sampai jumpa